Jadi ingatlah, buat suatu produk yang inovasi itu kalau kita benar-benar memikirkan dengan betul, kita melihat purpose-nya mau kemana, kita pasti bisa. Halo Sobat Sukses, ketemu lagi di segmen WFH, Word from Herus. Kali ini saya akan merangkum insight-insight yang saya pilih khusus dari video. Selamat menonton dan sukses selalu. Kita perlu invest saham. Kenapa kita perlu invest saham Cleo? Karena Cleo growth-nya selalu double digit tiap tahunnya. Tahun lalu, 2019, growth kami mencapai angka lebih dari 30%. Pak Lo tadi cerita juga, selain growth, kita juga yang paling penting apa? Cuan, profit. Profit kami, 2019, kami growth 106%. Yang pertama, apa itu inovasi? Inovasi menurut saya adalah membuat sesuatu menjadi lebih baik. Kami, perusahaan air minum dalam kemasan atau biasa disebut AMDK, Kanobel Food, kami memang bukan yang pertama di dunia air yang sendemikian banyaknya ya pabrik-pabrik air. Total di Indonesia kalau pabrik air ini ada lebih dari seribu perusahaan AMDK. Yang mana itu bisa disebut sebagai red ocean. Tetapi, meskipun kami bukan yang pertama, kami bukanlah follower. Kami selalu berinovasi, menciptakan produk-produk baru yang berinovasi, bahkan kami yang ditiru oleh market leader. Yang paling penting, yang pertama, poin yang saya ingin sampaikan adalah produk that stands out. Kita harus mempunyai produk yang berbeda. Berbeda dari seluruh aspek. Sama seperti kita belajar dari produk Cleo. Cleo ini berasal dari Yunani, arti katanya adalah famous atau terkenal. Itu adalah harapan founder kami, supaya Cleo bisa menjadi terkenal dan mendapatkan penghargaan-penghargaan Nobel. Cleo ini dari segi konten dan konteks berbeda dari air minum daripada umumnya. Yang pertama konten, kita bahas konten dulu. Cleo adalah air murni. Sedangkan kompetitor yang ada di dunia air, semuanya pada waktu Cleo lahir di 2004 adalah air mineral. Jadi pada waktu kita launching, melahirkan Cleo ini membutuhkan waktu 9 bulan. Jadi seperti melahirkan ya. Jadi seperti melahirkan 9 bulan. Kita memikirkan betul-betul apa inovasi yang kita perlukan di produk Cleo sehingga kita bisa melawan raksasa atau market leader yang saat ini merajai dunia MDK. Dari segi konten, total di South Solid atau TDS, kami less than 10 ppm. Jadi itu membuat ginjal kita lebih ringan. Kita bisa lihat dari segi packagingnya. Warnanya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Orange. Jadi warna orange ini kami adalah pelopor warna orange di dunia beverage. Pada waktu 2004 kami launching produk ini, di etalase kebanyakan itu warnanya biru. Kami adalah pelopor pertama yang menggunakan warna orange. Kenapa kami memilih warna orange? Karena warna orange ini identik seperti joy, enthusiasm, dan juga endurance. Endurance ini semangat yang tidak pernah menyerah. Jadi kita terus pantang menyerah. Selain itu, kami juga memproduksikan produk kemasan yang terbaru. Ini adalah produk kami, Cleo Smart 220. Botol bukan hanya teringan di Indonesia, tetapi juga teringan di dunia. Produk inovasi kami lainnya adalah Cleo Galon. Cleo Galon semua perusahaan air minum dalam kemasan rata-rata menggunakan warna biru. Kami pelopor pertama yang menggunakan warna transparan. Karena apa? Karena bahan biji plastik yang kami gunakan. Kami selalu mementingkan kebutuhan customer. Jadi bahan biji plastik yang kami gunakan bukan polikarbonat. Sehingga tidak mengandung bispenol air. Jadi biji plastik daripada Cleo untuk galon maupun botol maupun semuanya BPA free. Jadi aman untuk dikonsumsi. Selain daripada itu, kelebihan inovasi kami lainnya. Kami menggunakan smart handle. Handle ini kami sudah patentkan, dilindungi hak patent IDS 0000-1402. Kami juga telah mengajukan patent untuk tutupnya, tutup non-spill. Kami adalah pelopor, meskipun banyak follower-follower lainnya. Tetapi di dunia air, kami adalah yang pertama menggunakan tutup non-spill. Kami selalu memikirkan, customer ini memerlukan apa? Apa yang membuat daya tarik customer memilih produk kami dibandingkan market leader. Jadi poin yang pertama ingat, produk that stands out. Yang kedua yang paling penting adalah, we have to find the right channel. Kita harus tahu jalur distribusi mana yang mau kita tuju. Produk kita ini gimana caranya supaya customer dapat dengan mudah membeli. Setiap produk bisa berbeda. Belum tentu air bisa sama dengan handphone, cara jual handphone. Atau seperti dropship, itu beda. Belum tentu sama. Kalau di kami mempunyai dua strategi untuk jaluran distribusi. Kami memakai distribusi internal. Yang mana itu dijalankan melalui perusahaan afiliasi kami, yaitu PT Sentral Sari Prima Sentosa. Saat ini kami sudah mempunyai 125 depo. Mitra eksternal, mitra distribusi yang kami pilih juga kami seleksi betul-betul. Seseorang yang mempunyai passion, visi, dan misi yang sama dengan kami. Yaitu menjadikan perusahaan Arminum dalam kemasan nasional yang terdepan di Indonesia. Tema kita tahun ini di Rakornas Nasional, kami memiliki tema yaitu Cleo Merajut Nusantara. Kami ingin bahwa masyarakat Indonesia ini mengkonsumsi produk-produk nasional. Bukan hanya produk-produk asing. Karena kami yakin produk Cleo itu berbeda dengan yang lain. Kami mempunyai diferensiasi yang bisa Bapak Ibu rasakan. Arminum kami dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah general trade, yaitu seperti toko grosir, toko retail, toko warung, toko-toko kecil yang biasanya di pinggiran jalan. Kemudian kedua adalah high class outlet atau kami sebut sebagai HCO. Itu seperti rumah makan, kafe, hotel. Yang ketiga adalah modern outlet. Itu seperti hypermarket, minimarket, supermarket. Semua tiga ini kami kerjakan karena ini adalah merupakan satu kesatuan yang mana semuanya sama-sama penting. Untuk suatu produk mempunyai inovasi kita harus memiliki produk yang berbeda daripada yang lainnya. Kedua jaringan distribusi yang merata, yang sehingga customer bisa mendapatkan produk kita dengan mudah. Yang ketiga tak kalah pentingnya adalah differentiation by value. Value di sini apa yang saya maksudkan value ini? Value ini maksud daripada saya, barang ini kita bukan menjual sekedar barang. Barang juga bukan dijual sekedar komoditi. Tetapi barang itu memiliki added value yang lebih daripada sebuah barang. Value ini sudah ditanamkan bukan hanya oleh ayah saya Pak Hermanto Tanoko, tetapi juga oleh kakek saya. Sejak saya masih kecil, ini adalah foto keluarga saya. Sejak saya masih kecil, kakek saya selalu menanamkan value di dalam keluarga kami yang kami praktekkan sehari-hari. Sehingga dari toko chat yang satu yang sangat kecil, saya ingat kakek saya pernah bercerita, ada temannya yang seperti menghina gitu ya. Tek-tek, bagaimana kamu bisa hidup dengan menghidupi cucu anakmu dengan hanya menjual paku seperti ini, sambil pakunya diginiin ya. Jadi itu sangat membekas di hati saya. Dari kata-kata itu, kakek saya tidak pernah menyerah. Dia terus berusaha, sehingga dari toko yang sedemikian kecilnya, sekarang menjadi perusahaan chat, salah satu perusahaan chat yang terbesar di Indonesia, yaitu Avian Pins. Cleo ini dilahirkan dengan penuh tetesan air mata, penuh tawa juga, penuh rasanya itu banyak gitu. Jadi ini seperti benar-benar anak atau bayi, bayi yang kelima bagi Pak Ermanto dan Bu Sandra. Itu waktu awal, itu omset pada waktu itu omset hanya 75 juta per bulan pada waktu awal-awal kita berdiri dan karyawannya ada 150 orang. Tetapi saat ini omset daripada Cleo berkat daya juang Pak Ermanto dan Bu Sandra yang tidak menyerah karena mereka mempunyai visi yang jauh lebih besar. Visinya itu apa? Menjadi perusahaan nasional air minum dalam kemasan yang terdepan di Indonesia. Jadi kami tidak mau kalah dengan perusahaan-perusahaan asing, bahwa orang Indonesia bisa menghasilkan produk-produk yang inovatif. Sehingga saat ini setelah 16 tahun berlalu, kami berhasil meraih omset yang lebih dari 1T. Jadi ingatlah buat suatu produk yang inovasi itu, kalau kita benar-benar memikirkan dengan betul, kita melihat purpose-nya mau kemana, kita pasti bisa. Kedua, jaringannya juga harus digarap, diratakan, jangan hanya mempunyai produk tetapi orang tidak dapat dengan mudah membeli produk itu. Dan yang ketiga adalah value itu tadi. Kita menanamkan value di suatu produk sehingga produk itu lebih dari sekedar barang. Keempat yang tak kalah pentingnya adalah kita harus mencari exposure yang tepat untuk produk yang kita pasarkan. Exposure dalam arti adalah promosi yang kita mau sampaikan. Apakah kira-kira television commercial TVC itu penting? Apakah perlu? Kalau dibilang penting, penting. Tetapi kita harus tahu kapan waktunya, momentum, kapan kita memasang TV commercial atau iklan yang di TV-TV itu atau kapan kita tidak perlu. Kalau dari Cleo, kami sudah lama tidak pasang TVC. Karena kita dengan budget yang terbatas, kita harus dengan smart mengolah budget itu sehingga masyarakat Indonesia juga dapat merasakan produk Cleo atau produk Cleo ini brand awareness-nya bisa naik. Iklan selain TVC yang umum digunakan biasanya billboard ya. Tetapi kalau di Cleo, kami tidak hanya menggunakan billboard. Tetapi kami menggunakan mobile billboard. Total mobil kami di seluruh Indonesia tersebar ada lebih dari seribu mobil. Itu yang kami gunakan untuk promotion tool, untuk mengiklankan produk kami, meningkatkan brand awareness kami. Yang kedua exposure yang tak kalah pentingnya sekarang adalah tentunya YouTube, Instagram, Facebook. Kami juga menggunakan itu. Yang paling penting juga kita harus build the right vibes. Vibes itu apa? Vibes itu vibration atau aura atau atmosphere yang tepat. Kalau di Cleo, aura kami adalah anak-anak millennials, anak-anak muda, yang smart, young, dan yang mau belajar seperti Anda-Anda semua di sini. Tema kita adalah Cleo saatnya jadi pintar. Kami mempunyai tiga event besar yang kami adakan tiap tahunnya yaitu Cleo Smart Run. Ini kami sudah adakan lima kali roadshow di seluruh Indonesia, di Surabaya, di Jogja, di Bali, dan next-nya akan kami adakan di Makassar. Kedua, kami mengadakan duta muda Cleo Movie Maker. Bagi para-para anak muda di sini yang suka membuat film, silakan daftar segera, karena ini sangat menarik. Ini suatu wadah yang kita ciptakan supaya anak muda di Indonesia bisa menyalurkan kreativitas mereka dan menyalurkannya melalui sebuah film. Pesan-pesan positif bisa disampaikan melalui situ. Kita juga, karena waktunya terbatas, lima menit ya. Ada juga Cleo Kids Dance, ini kita juga lakukan di anak-anak kecil. Total event Cleo, tiap tahunnya itu kita punya event itu lebih dari 1.300. Jadi tiap bulannya ini kita mengadakan 110 event yang mana bisa kami adakan internal maupun kolaborasi. Berikut rangkuman dari innovation strategi yang telah saya sampaikan. Pertama produk that stands out, how to find the right channel, how to differentiate by value, how to find the right exposure, and how to build the right vibes. Ayo Sobat Sukses, tonton kumpulan inspirasi terbaik di Youtube channel Hermanto Tanoko yang akan tayang pada hari Rabu dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Please like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi Youtube channel Hermanto Tanoko untuk bisa menyaksikan berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire!